. Manchester United berhasil memulangkan Cristiano Ronaldo pada hari-hari terakhir bursa transfer musim panas 2021. Padahal sebelumnya, Cristiano Ronaldo gencar dikaitkan dengan kepindahan ke rival sekota Manchester United, Manchester City. Namun, Manchester United berhasil memanfaatkan keputusan Manchester City yang mundur dari perburuan untuk mendapatkan Ronaldo. Setan Merah pun langsung mencapai kesepakatan dan mengumumkan kesuksesan memboyong Ronaldo pada Jumat, tanggal 27 Agustus 2021. Menurut laporan dari Sky Sports yang dikutip oleh bolasport.com, Manchester United akan menyodorkan kontrak selama 2 tahun atau hingga 2023 untuk Ronaldo. Adapun Manchester United menebus Ronaldo dari Juventus dengan biaya sebesar 23 juta euro atau sekitar 388 miliar rupiah. Sebelum memboyong Ronaldo, Manchester United lebih dulu mendatangkan Jadon Sancho dan Rafael Varane pada bursa transfer musim panas ini. Usai transfer Ronaldo, Manchester United diperkirakan akan melepas 3 pemain, yakni Donny van de Beek, Diogo Dalot, dan Ahmad Diallo. Van de Beek memang kerap dikaitkan dengan kepindahan dari Manchester United lantaran kurangnya menit bermain. Pada musim lalu, van de Beek hanya tampil sebanyak 19 kali di Liga Inggris. Adapun pada Liga Inggris musim ini, gelandang berpaspor Belanda itu belum mencatatkan satu pun penampilan. Akibat kurangnya waktu bermain itu, van de Beek bahkan dicoret dari skuad timnas Belanda arahan Louis van Gaal. Sementara itu, Diogo Dalot dikabarkan akan hengkang setelah diminati klub Bundesliga, Borussia Dortmund. Menurut laporan media Jerman Sport1 yang dikutip bolasport.com, pelatih Dortmund, Marco Ros, menginginkan Beek sayap Portugal itu. Dalot juga dilaporkan sama-sama tertarik dengan klub tersebut. Pemain ketiga adalah Ahmad Diallo yang sudah dipastikan akan dilepas Manchester United dengan status pinjaman pada musim 2021-2022. Pelatih Manchester United, oleh Gunnar Solskjaer, telah mengkonfirmasi kabar tersebut. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bolasporter.